Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada malam hari ini Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat dunia tambang kita Dan pertama-tama dunia tambang kita memohon maaf karena pertanyaan ini sudah lama sekali Akan tetapi tertimpa-timpa oleh pertanyaan yang lain Jadi setelah kita cek-cek lagi, kita ketemu pertanyaan ini yang belum terjawab Nah pertanyaannya seperti ini Abang, di mana kita bisa lihat aturan project area tidak boleh menambang Nah kira-kira pertanyaannya, di mana kita bisa lihat aturan yang melarang kegiatan menambang di project area Dan apa persyaratan permohonannya Nah baik kita langsung saja sahabat dunia tambang kita Terkait dengan project area, pengaturannya dapat kita lihat pada PP nomor 23 tahun 2010 Khususnya di pasal 33, 40, dan 66 Ada 3 pasal di sana yang mengatur project area Nah misalnya di pasal 33 bunyinya seperti ini Pemegang IUP eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar UIU Wilayah izin usaha pertambangan kepada menteri atau gubernur atau gupati atau wali kota Sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan Nah kalau kita lihat di pasal 33 tadi Kemudian kita bandingkan dengan pasal 40 dan 66 Sama persis bunyinya sahabat dunia tambang kita Yang berbeda adalah subjeknya Kalau di pasal 33 tadi adalah IUP eksplorasi Maka di pasal 40 IUP operasi produksi Dan di pasal 66 IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi Jadi pada prinsipnya 3 pasal ini sama saja sebenarnya Sehingga kalau kita gabungkan 3 pasal ini Dapat berbunyi menjadi IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP eksplorasi, dan IUP operasi produksi Kemudian selanjutnya sama Dapat mengajukan wilayah di luar wilayah izin usaha pertambangan Nah inilah yang kemudian disebut sebagai wilayah proyek Nah dimana itu disebut sebagai wilayah proyek? Nah kita lihat di penjelasannya Nah di penjelasan pasal 33 bunyinya seperti ini Yang dimaksud dengan wilayah di luar IUP Dalam ketentuan ini adalah proyek area Yang dilarang untuk melakukan kegiatan tahap penambangan Nah kemudian kita bandingkan dengan penjelasan pasal 40 dan penjelasan pasal 66 Sama persis bunyinya Ya sama persis bunyinya Jadi yang pertama bisa kita lihat dari pasal 33, 40, dan 66 ini Bahwa IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP eksplorasi, dan IUP operasi produksi Dapat memohon wilayah di luar IUP Nah jadi ada beberapa catatan yang bisa kita garis bawahi dari 3 pasal ini Yang pertama adalah bahwa wilayah proyek itu berada di luar IUP Berada di luar IUP Kemudian yang kedua Bahwa di dalam wilayah proyek itu tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan Nah sebelum kita lebih lanjut Tadi disebutkan di pasal 33 Kemudian di pasal 40 Bahwa dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Nah karena ini PP 23 tahun 2010 Tentunya terbitnya tahun 2010 Terbitnya sebelum Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Dimana Kabupaten dan Wali Kota Atau Bupati atau Wali Kota Tidak ada lagi kewenangan menerbitkan perizinan terkait dengan pertambangan mineral dan betubara Maka disini masih disebutkan Bupati dan Wali Kota Nah kita kembali ke pasal 33, 40, dan 66 tadi Bahwa ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi dari 3 pasal itu Yang pertama adalah bahwa proyek area atau wilayah proyek berada di luar IUP Kemudian yang kedua Di wilayah proyek area tersebut Tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan Jelas sudah di penjelasan pasal 33, 40, dan 66 tadi Pertanyaannya kenapa di dalam wilayah proyek Tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan Karena tadi sudah jelas sahabat dunia tambang kita Pasal 33, 40, dan 66 menyebutkan Untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan Untuk menunjang Sebagai penunjang saja Bukan sebagai kegiatan utama penambangan itu Kalau sampai nanti di dalam wilayah proyek Boleh dilakukan penggalian mineral dan betubara misalnya Ya nanti jadi presiden Semua tambang dikasih IUP yang sempit gak apa-apa Yang penting wilayah proyeknya luas Jadi seperti itu nanti Dan tidak masuk akal Kalau misalnya sebuah perusahaan IUP-nya luasnya misalnya 1000 hektare Kemudian memohon wilayah proyek seluas 2000 hektare Kan menjadi Menjadi gak masuk akal Jadi sekali lagi sesuai dengan pertanyaan tadi Dimana kita temukan peraturannya Di PP23 tahun 2010 Di pasal 33, 40, dan 66 Kemudian soal dilarang melakukan kegiatan penambangan Ada di penjelasannya Penjelasan pasal 33, 40, dan 66 Sekarang yang menjadi pertanyaan Apa itu definisi dari penambangan? Nah kalau kita lihat Di undang-undang nomor 3 tahun 2020 Apa itu penambangan? Mari kita lihat di pasal 1 Pasal 1 ayat 19 bunyinya begini Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan batubara Dan mineral ikutannya Saya pikir definisi di pasal 1 ayat 19 tadi Belum menjelaskan secara detail Apa itu penambangan Atau belum menjelaskan secara spesifik Karena untuk memproduksi mineral dan batubara Ya kegiatan FS juga Dalam rangkaian produksi mineral dan batubara Kegiatan konstruksi juga begitu Nah kan tetapi secara spesifik Apa itu kegiatan penambangan? Maka mari kita lihat Masih di pasal 1 Di poin yang pertama Disebutkan begini Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh kegiatan Dalam rangka pengelolaan Dan pengusahaan mineral dan batubara Yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi Studi kelayakan konstruksi Penambangan Pengolahan dan atau pemurnian Atau pengembangan dan atau pemanfaatan Pengangkutan dan penjualan Serta kegiatan pasca tambang Pada pasal 1 Definisi yang pertama tadi disebutkan Bahwa Kegiatan pertambangan itu adalah Rangkaian mulai dari penyelidikan umum Sampai nanti pengangkutan dan penjualan Dan diantaranya ada kata-kata penambangan Nah sekarang kalau kita lihat Kalau misalnya kita ganti Kita urutkan kegiatan penambangan Mulai dari penyelidikan umum Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi Dan seterusnya Kalau kita ganti Kita ambil kata-kata penambangan ini Kita ganti dengan apa? Sehingga Rangkaian mulai dari penyelidikan umum Sampai pengangkutan penjualan Itu lengkap Nah ternyata Sahabat dunia tambang kita Kegiatan penambangan Atau kata-kata penambangan Pada definisi Di pasal 1 Angka yang pertama Di undang-undang nomor 3 tahun 2020 Bisa kita ganti dengan Penggalian mineral dan batubara Maka Secara ringkas Bisa kita Asumsikan bahwa Kegiatan penambangan yang dimaksud Atau kata-kata penambangan yang dimaksud Disini adalah Penggalian mineral dan batubara Maka kembali ke penjelasan tadi Ke penjelasan di pasal 33 Penjelasan pasal 40 Dan penjelasan pasal 66 Di PP23 tahun 2010 Bisa kita sebutkan bahwa Wilayah yang dimaksud di luar wilayah IUP tadi itu Dimaksudkan untuk menunjang Usaha kegiatan pertambangan Dan di dalamnya tidak boleh dilakukan Kegiatan penambangan Maka kalau kita ganti Kata-katanya menjadi Dan di dalamnya Tidak boleh dilakukan Kegiatan penggalian mineral dan batubara Maka kesimpulannya begitu Sahabat dunia tambang kita Dengan kata lain Pada wilayah proyek Atau proyek area Tidak boleh dilakukan Penggalian mineral Dan batubara Hanya untuk kegiatan-kegiatan Yang sifatnya menunjang Kegiatan usaha pertambangan Nah, seperti apa? Atau kegiatan-kegiatan apa Yang menunjang Kegiatan usaha pertambangan Nah, misalnya Port Atau pelabuhan Bisa di luar wilayah IUP Akan tetapi Wilayah tersebut harus ditetapkan dulu Sebagai wilayah proyek Kalau portnya berada di luar IUP Maka tentu kita butuh jalan Untuk menuju ke pelabuhan Dan kalau jalan menuju pelabuhan Yang berada di luar IUP Tadi Pasti ada bagian jalan Yang juga berada di luar IUP Maka juga harus masuk Sebagai wilayah proyek Dan harus mendapat persetujuan Sebagai wilayah proyek Nah, seperti itu Sahabat dunia tambang kita Jadi sekali lagi Kalau pertanyaannya Di peraturan mana kita temukan Bahwa dilarang melakukan penambangan Di wilayah proyek Dapat kita temukan Di PP23 tahun 2010 Pasal 33 40 Dan 66 Dan secara spesifiknya Dilarang Itu ada di bagian penjelasan Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah Bagaimana Tata cara permohonannya Atau syarat-syaratnya Nah, sahabat dunia tambang kita Saat ini kita Atau Ditjen Minerva Sedang menyusun Peraturan pelaksana Dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Dan sesuai dengan Amana Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Di pasal 174 Bahwa dalam satu tahun Harus sudah ditetapkan Peraturan-peraturan pelaksana Dari Undang-Undang tersebut Maka sebaiknya Kita tunggu saja Sahabat dunia tambang kita Karena Pasti berubah Pasti berubah Misalnya tadi Di pasal 33 Disebutkan Mengajukan permohonan kepada Menteri Gubernur Bupati Atau Wali Kota Nah padahal Sesuai Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Bupati dan Wali Kota Sudah tidak ada kewenangan Menerbitkan persetujuan Di bidang pertambangan Mineral dan batubara Nah begitu juga Di Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Bahwa kewenangan Dari Gubernur Sudah ditarik ke Menteri Nah maka Sebaiknya kita tunggu saja Peraturan-peraturan pelaksana Dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Untuk mengetahui Apa syarat Dan bagaimana tata cara Memohon Persetujuan Untuk wilayah proyek Baik sahabat dunia tambang kita Semoga pertanyaannya Sudah terjawab Dan kalau ada Yang masih mengganjel Atau pendapat lain Silahkan masukkan Di kolom komentar Nah terima kasih Atas kebersamaan kita Pada malam hari ini Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan subscribe Bunyikan loncengnya Like Share Dan juga komen Dan mari serahkan segala sesuatu Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Badai Pasti berlalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax